selamat menikmati dalam kedua ini seperti biasa saya mau menyemakin ibu saya atau sebuah ya kebetulan sejujurnya ibu saya ini kalau tidak disuapkan sudah tidak bisa makan jadi ibu saya ini sudah sakit 2 tahun tapi yang kemarin kemarin masih bisa makasih sedikit tapi sekarang kalau bisa sejujurnya kemana-mana saya ini dulu sakit diabetes kakinya itu luka lubang itu lukanya keadaan gulanya itu sampai 700 mungkin alhamdulillah fisiknya masih agak kuat rumah sakit itu ada kisaran 5 hari saya keulang lukanya saya rawat sendiri jadi saya kasih obat saya suntik dan sulin akhirnya alhamdulillah lukanya bisa mulai tapi ya itu saya tidak bisa berjalan karena kakinya yang mungkin kalau merasakan sakit itu kan hidurnya tidak selonjol atau apa ini mungkin sampai jadi lukanya lukanya semu keadaan gulanya nurut dan dia malah tidak bisa selanjutnya jadi setiap hari selama 2 tahun itu ya saya pakai pempes biar saya lebih mudah lurusnya jam 6 kita sudah tanya jam 6 tanya lagi jam 6 usai dari dulu sakitnya dua tahun dulu awalnya dia itu sampai kayak gini itu besok diapet dia akan seneng kopi seneng yang manis-manis jadi sampai 700 dipukas masih dia sudah terus kakinya itu disini-sini Tuhan mengurut kami memakai kebaran itu silahkan lama meletus jadi borok lalu kayak dalam situ terus baunya itu ya ya sudah mencari-mencari terakhir tanah di focus mas itu ada lima hari terus gak ada perubahan sama sekali akhirnya saya keluar pulang ke rumah saya waktu itu saya masih kerjakan ya sekarang saya beli tes apa itu untuk kontrol melihat apa taspek ya atau melihat kadangnya berapa itu terus beli disuntik-insulin untuk menurunkan kadar gula terus beli perubahan sendiri akhirnya berlukan bukan itu parah banget semalam itu kalau bawahnya itu sudah malah banyak kalian berlukan besar gitu terus kan sakitnya di sini loh di mapak ini di sini ini kan susah untuk untuk sembuh ya Alhamdulillah sekarang itu sudah kering itu kalau mungkin ada teman atau saudara-saudara yang memiliki penyakitnya itu kita merawatnya sendiri bisa asalkan yang penting Saramah masih hidup waktu itu saya akan yakin syaratnya itu masih ada karena saya pegang kakinya itu terasa kesakitan jadi saya untuk mencoba untuk menepati sendiri saya bersih saya berikan cairan impus itu saya sempur-sempur takat kayak untuk 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 ngiramin puluh menurunkan saya akan selesai masuk untuk saya bersihir saya kasih otak tabur terus saya terus lagi setiap pagi kayak gitu dulu masih parah-parahnya yang penting kita kondisikan dulu kadang bulannya itu jangan sampai tinggi kalau masih tinggi aja kita agak turun kantor itu cuma kita ubatin pangkat tetep pangkat kita mau keren apa terbilang ini jadi kita waktu itu ya berat sumpah ada berapa kalau kita harus kita kasih sumpah berapa gitu kalau sudah turun baru kita berhati-hati dengan cara begitu rukanya sedikit makan mengering dan Alhamdulillah bisa tidak boleh sampai sekalanya cuma mungkin merasakan tersekanan enggak selonjur kalau begitu jadi kakinya jatuh tidak bisa berjalan sampai sekarang walaupun enggak paham yang mungkin yang sakit juga merasakan merasa berdari anak atau apa pasti pikiran kayak itu cuma kadang rampa itu diam yang kita aja yang harus mengerti harus habar-hati yang mungkin dengan cara begini Insya Allah bisa istilahnya mengurangi dosa kita berhadap orang tua kita ya udah dulu teman-teman mungkin setiap dulu video dari saya ada kurang lebihnya saya minta ngomong-ngomong yang sebelumnya ayo sayangi kedua orang tua kita jika masih ada udah sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati